Intro Assalamualaikum balik lagi di channel saya Ari Asta Gentar my youtube channel pada kesempatan kali ini yang mau saya bahas adalah mengenai bagaimana cara memasang ring piston dengan baik dan benar ini dia di depan saya sudah ada pistonnya dan sudah ada ring kompresi dua ada ring oli, ada ring cacing sambil terangin aja ya jadi untuk langkah-langkah pemasangannya itu apa ya, gampang-gampang susah sih sebenarnya butuh latihan ya jadi yang namanya pemasangan ya untuk pemula harus lebih hati-hati tapi ini versi saya gitu ya untuk lebih mudah gitu kan cara pemasangannya ya tentu saja kita harus cari dulu ini ring kompresinya kan ada dua nih yang depan yang mana yang belakang yang mana pasti kalau yang udah lama pemakaian ini kalau yang masih baru sih masih ada tandanya atau masih ada warnanya sekarang kan ini udah dipakai jadi gak kelihatan nah cara membedakannya biasanya ada kode tertentu ini disini huruf T ini menandakan top berarti paling depan paling atas ya ini ring kompresi nomor 1 dan ini posisi yang ada tandanya itu harus menghadap ke depan ya keluar lalu ini yang kedua ya dan ini tadinya sih warnanya lebih gelap nih ada sisa-sisa warnanya ya ini sebelum ini kan udah dipakai pasti udah hirang warnanya udah ada keausan nah ini ini masih bagus ya masih bisa layak pakai karena dilihat dari gap terenggang ini ini ada renggangnya nih ini masih tidak terlalu besar renggangnya artinya ring kompresi yang nomor 2 ini masih kuat belum lemah ya sama yang ring 1 juga oke lanjut oh iya ini ada ring oli ya 2 sama ring cacing oke lanjut sekarang langsung ke pemasangan yang mana dulu yang paling susah dulu apa yang paling mudah dulu ya mungkin yang paling mudah dulu ya apa yang susah kalau saya sih lebih seneng yang susah dulu aja oke kita cari nih nah ini yang paling depan ya yang ada kodenya maaf ini fokus gak sih nah ini yang ada kodenya menghadap jadi caranya jadi ini kan nomor 1 bisa saja nomor 1 dulu atau nomor 2 dulu kalau saya karena ini kebutuhan tutorial lebih baik yang nomor 2 dulu oke nah caranya seperti ini nah bisa dilihat ini permukaannya biasanya ini ada yang agak miring kalau kita teliti ya sebentar saya teliti dulu jadi ada yang bisa bolak balik ada yang enggak gitu nah jadi posisinya seperti ini nih nah seperti ini sekarang kita pertama-tama nih tempat kan posisinya seperti ini bebas ya kalau ini muternya bebas nah untuk tanda panah nih jangan lupa ini menuju ke exhaust atau pembuangan ini in atau intake manifold ini bisa dilihat ya karena sudah dibersihin kalau tadinya kan ini hitam semua tidak bisa dilihat tandanya di amplas halus saja dibersihin hal pertama yang harus dilakukan adalah posisikan seperti ini nah di kedua ya celah kedua ingat celah kedua nah seperti ini oke kita perlahan kita putar nah ini harus hati-hati kalau salah-salah bisa patah oke nah ini kan udah masuk nah udah masuk kita tekan ke area sini ya sambil agak sedikit diputar oke oke nah seperti ini gak sedikit diputar oke oke sip ya udah masuk ini adalah ring yang kedua oke jadi nanti untuk pemasangan ini gap celah ini harus bersilang ya gak boleh si celah ini nih gak boleh sejajar intinya itu ya minimal 120 derajat lah ya atau gak 90 derajat minimal karena kalau sampai gak kalau sampai sejajar itu bisa terjadi kebocoran sekarang ring yang nomor satu ini nah ini ring nomor satu kalau ini celahnya saya taruh di samping sebelah sini nah sebelah sini nih yang keduanya eh ring satunya saya taruh sebelah sini oke nanti gampang bisa diputar ini sama untuk pemasangannya ini taruh di sini masukkan ujungnya nih ujungnya nah ke dalam sini oke seperti ini lalu kita tekan sedikit masukin ini ujung sini nah seperti ini agak diputar ya begini jangan dipaksa ini yang sebelah sini direnggangin karena ini bahannya baja tapi bisa patah juga nah ini seperti ini karena kalau kita ini ketika panas memuai ya otomatis ini sedang tidak panas otomatis gap celahnya lebih besar kelihatannya gitu tapi nanti ini gap ini bisa jadi lebih sempit oke ini mudah saja tinggal kita masukin seperti ini nih nah seperti ini oke sudah masuk keduanya oke sip nah ini kan celah ini gak boleh sejajar dengan ini oke karena ada beberapa yang ya kurang teliti akhirnya berasap juga motornya tapi bukan karena kompresinya bocor karena salah ya maksudnya kompresinya bisa menyebabkan kompresi bocor kalau misalkan si celah ininya sejajar ya karena ini untuk menahan kenapa dibikin dua ringnya karena kalau yang satu itu kan ada celahnya untuk menahan ya karena kalau celahnya berbarengan sama rata semua ya bocor kompresi oke jadi seperti itu mudah sekali ya kalau menurut saya nah lalu satu lagi ini ada ring olehnya ini bisa dimasukin lewat belakang sini karena ini lebih lentur ya ini caranya seperti ini nah masukin aja ke dalam sini tapi harus hati-hati ya nah seperti ini oke mana kita cari nah ini oke sudah masuk dengan mudahnya sekarang ring cacingnya bebas sih mau ring cacing dulu juga bisa sebenarnya tidak masalah nah ini ring cacingnya lebih mudah yang susah itu yang deg-degan itu ya ring yang nomor dua kalau menurut saya kalau ring satu ya gampang nah ini sebentar oke jadi ini tadi ring olinya ring cacingnya tinggal dirapikan aja dimasukin ke dalam ya seperti ini nah kalau udah masuk nah karena agak susah juga untuk ring oli itu karena bergerigi dia tidak flat ya tidak datar nah sekarang tinggal satu lagi ring olinya susah banget karena tipis banget kenapa ini nah oke sekarang tinggal satu lagi ini bisa bolak-balik sebenarnya ya tidak hanya tapi ya kita usahakan kalau masih baru ya bisa bolak-balik kalau ini kan udah kelihatan nih yang paling hitam nih yang paling hitam pasti yang di belakang eh di depan nah sekarang kita taruh ring ini nanti celahnya jangan gak boleh sama ini kan yang kedua nantilah kita celahnya disesuaikan lagi lah ya nah ini cara masangnya mudah juga kayak seperti inilah ya oke nah karena ini lentur jadi ini dengan mudahnya bisa masuk seperti ini macam-macam lah ya caranya cuma ini versi saya seperti ini untuk caranya dan ini selalu dirapihkan karena ini jangan sampai tumpang tinggi oke nah kalau sudah masuk seperti ini kan nah ini pastikan lancar nih kita bisa putar-putar seperti ini nah sekarang tinggal ngatur celahnya oke nih ini clap X ya ini saya atur nomor 1 misalkan ini nomor 1 di daerah sini nih nah disini oke disini yang kedua itu di daerah nah ini harus diatur kembali nah disini jadi bersilang ya kurang lebih disinilah nah posisinya disini sama disini oke nah lalu ring kompresinya pun sama eh ring 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 olinya pun sama celahnya tidak boleh sejajar oke bisa ditaruh di paling bawah juga bisa nah ini kita geser ke paling bawah tapi jangan lurus nih disinilah kurang lebih disini ya nah ini yang satu lagi celahnya kita geser sebelah sana memang agak susah sih kalau ini kan kecil nah kita geser pelan-pelan aja kita geser ke sebelah sana oke sip jadi posisinya itu ini celah ring 1 ini celah ring 2 ini celah ring oli ada agak sedikit di bawah nih disinilah kurang lebih nah disinilah ring oli satu ring oli yang belakangnya disini jadi selalu bersilang ya kalaupun disini gak apa-apa kalau misalkan yang ini sejajar dengan apa ring yang pertama sejajar celahnya dengan ring yang oli ini sebenarnya gak apa-apa tapi ya untuk meminimalisir bila terjadi kebocoran ya lebih baik disilang semua gak boleh sejajar ya oke jadi seperti itulah cara pasangnya dan untuk cara bongkarnya pun mudah ya sebenarnya cara bukanya sama nih kita bongkar buka ring 1 dulu karena sekalian aja cara melepasnya takutnya gak tau nih ring 1 nah seperti ini oke cara bukanya nah setelah ini keluar sebagian nah ini dorong dorong nih sebelah sini caranya seperti ini nih nah lalu kita tekan ini ke arah sini ini oke nah seperti ini nah udah keluar kan nah sama yang ring kedua juga seperti itu nah seperti ini harus hati-hati karena dikhawatirkan jadi patah ya gak boleh patah soalnya mahal harganya oke ini licin tangannya bentar saya lap dulu oke tadi sampai mana sih oh ya ini sudah saya lap karena licin kalau licin ini susah nah ini sudah tadi seperti ini ya sama agak diputar ke sini otomatis agak berat daripada ring yang pertama ini agak di apa ya ngedorongnya itu ngedorongnya itu gak seperti ini tapi agak ke sini nah seperti ini nah seperti ini dorong dorong ini cabut bisa dicabut nih seperti ini oke sip ini ring nomor 2 dan yang belakang mudah sekali ya ya kalau yang ini mudah lah ya gak usah dicontohin karena ini lebih fleksibel lebih elastis oke jadi seperti itu cara bongkar pasang atau cara pasang ring dan cara membuka ring seher dan cara pemasangan yang baik dan benar mohon maaf apabila ada kesalahan atau ada kekurangan atau salah kata salah ucap mohon dimaklumi terima kasih yang udah nontonin jangan lupa subscribe and like-nya assalamualaikum sub indo by broth3rmax